Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boeing 737 MAX 8 Tepat di tanggal 29 Oktober tahun 2018 ada satu tragedi yang cukup menyita perhatian di seluruh dunia yaitu melibatkan salah satu pesawat milik maskapai Lion Air dengan kode penerbangan JT610 dengan rute Jakarta Pangkal Pinang yang dinyatakan jatuh di perairan Karawang Jawa Barat Bagaimana tidak menyita perhatian dunia pesawat buatan pabrikan besar dan menjadi generasi terbaru Kala itu, tercatat baru dioperasikan oleh Lion Air sekitar 3 bulan dan di umur yang baru 3 bulan tersebut pesawat dinyatakan jatuh, 13 menit setelah lepas landas Kabar jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut sontak menjadi pukulan yang telak bagi perusahaan Boeing maupun maskapai Lion Air sendiri Banyak spekulasi liar yang muncul di awal tragedi yang menimpa pesawat dengan jenis penjualan terlaris dan kala itu varian tersebut menjadi varian terbaru Setelah Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air dinyatakan jatuh Hampir semua pihak menyalahkan Lion Air dalam tragedi tersebut Betul, hal itu bukan tak berdasar karena maskapai Lion Air yang terkenal kerap mendapat beberapa masalah Namun, kurang dari 5 bulan setelah terjadinya tragedi Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air Banyak pihak yang berbalik mempertanyakan dan mulai menyalahkan Boeing karena tragedi pesawat Boeing 737 MAX 8 kembali terulang yaitu menimpa maskapai Ethiopian Airlines yang dinyatakan jatuh pada bulan Maret tahun 2019 Tragedi jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air dan Ethiopian Airlines menjadi salah satu sejarah kelam perusahaan Boeing Bagaimana tidak, belum ada 2 tahun Boeing 737 MAX 8 perdana resmi dioperasikan oleh maskapai sudah ada 2 catatan pesawat dinyatakan jatuh Bila kita menengok ke belakang, Lion Air merupakan salah satu mitra penting dari Boeing Tercatat, Lion Air pernah menandatangani kontrak pembelian pesawat buatan Boeing dengan jumlah terbanyak dalam sejarah Tak tanggung-tanggung, di tahun 2011 Boeing bersama Lion Air dan disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat kala itu yaitu Barack Obama menandatangani kontrak pembelian total 230 unit pesawat Boeing 737 series termasuk varian MAX 8 dengan nilai 21,7 miliar USD atau sekitar 200 triliun rupiah di kurs tahun tersebut Setelah jatuhnya Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air sempat terdengar kabar mengenai negosiasi ulang yang coba dilakukan oleh Lion Air terkait kontrak pada tahun 2011 lalu yaitu, untuk kemungkinan menukar jenis pesawat varian MAX dengan jenis lainnya tetapi kelanjutan kabar tersebut belum diketahui hingga saat ini Boeing 737 MAX sempat dilarang terbang selama kurang lebih 20 bulan oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat FAA yaitu, pasca terjadinya tragedi yang melibatkan maskapai Ethiopian Airlines pada bulan Maret tahun 2019 hingga Desember tahun 2020 Larangan terbang atau grounded pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut tercatat menjadi yang terlama dalam sejarah grounded pesawat buatan Amerika Serikat Boeing, dikabarkan mengalami kerugian langsung sekitar 20 miliar USD dan 60 miliar USD kerugian tidak langsung dari kurang lebih 1.200 pesanan pesawat yang dibatalkan sedangkan untuk di Indonesia Boeing 737 MAX 8 diizinkan terbang kembali oleh Kemenhub pada tanggal 27 Desember 2021 keputusan tersebut diambil setelah dilakukannya investigasi dan perbaikan pada sistem pesawat Boeing 737 MAX 8 setelah dicabutnya larangan terbang pada Boeing 737 MAX 8 di banyak negara saat ini pesawat Boeing 737 MAX 8 mulai dioperasikan kembali oleh banyak maskapai tak terkecuali di Indonesia Lion Air mulai kembali secara bertahap mengoperasikan Boeing 737 MAX yaitu MAX 8 dan varian diatasnya MAX 9 tetapi tercatat, Lion Air terlihat belum banyak menggunakan Boeing 737 MAX untuk melayani rute penerbangannya kembalinya kepercayaan banyak maskapai ke pesawat Boeing 737 MAX 8 bisa dikatakan hal yang cukup luar biasa belum tentu, pabrik pesawat di negara lain bisa mengembalikan kepercayaan secepat seperti Boeing mengembalikan kepercayaan untuk pesawat Boeing 737 MAX 8-nya bahkan, apabila pabrik pesawat lain selain Boeing mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pesawat 737 MAX 8 mungkin saja, pabrik pesawat tersebut beresiko besar mengalami kebangkrutan dan tidak dipercaya lagi oleh maskapai tetapi Boeing dengan pengalaman luar biasanya bisa secara cepat mengatasi masalah dan mengembalikan kepercayaan maskapai kepada pesawat 737 MAX 8 secara cepat itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh